Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sunarto umur 49 tahun. Kali ini kita akan menyampaikan program namanya Damar Wulan. Dasa Wisma wujudkan nol stunting baru. Permasalahan stunting perlu mendapat perhatian kita bersama bahwa stunting itu tidak hanya tubuhnya yang pendek, tapi juga ada gangguan tumbuh kembang yang lain. Jadi generasi yang stunting pada berikutnya akan menjadi generasi yang tidak optimal. Karena itu harus mendapat perhatian kita bersama. Kondisi stunting di Indonesia pada tahun 2013 adalah 37%, kemudian menurun 27% di 2019, kemudian di 2022 turun menjadi 21%. Pak Presiden menyampaikan di tahun 2024 harapannya adalah menjadi 14%. Bagaimana di Kabupaten Terenggala ya? Tahun 2018 adalah 31%, kemudian turun di 2021 menjadi 18%. Nah, di tahun 2022 ini ternyata malah naik menjadi 19,5%. Upaya yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, ada komitmen bersama, rembuk stunting, kemudian audit kasus stunting, kemudian kegiatan-kegiatannya yang cukup banyak. Apakah ada yang salah di dalamnya? Nah, oleh karena itu coba kita cermati bersama. Di Kabupaten Terenggala itu penduduknya sekitar 740 sekian ribu orang. Di mana ada 235.565 KK. Kalau kita hitung dari angka tersebut, misalkan kita buat dasa wisma semua, di mana terdiri atas 10-20 orang. Kita ambil saja nilai 20, berarti akan ada dasa wisma sebanyak 11.778 dasa wisma. Jadi kalau kita hitung per kecamatan, berarti ada 841 dasa wisma, dan kalau kita hitung per desa ada 75 dasa wisma. Oke, berikutnya kita hitung berapa sih jumlah stunting yang ada di Kabupaten Terenggala. Jadi dari 42.258 balita, tadi di angka SSGI-nya adalah 19,5 persen, berarti terdapat kalau dibagi per kecamatan ya, per kecamatan ada 485 balita stunting per kecamatan. Jadi kalau kita bagi per desa ada 52 desa. Misalkan kita sandingkan antara data dasa wisma dengan jumlah balita tadi, bahwa kalau kita hitung, dalam satu dasa wisma, dalam satu dasa wisma itu ada 0-1 balita stunting. Seperti itu. Bagaimana yang risiko menghasilkan bayi atau balita stunting? Ibu hamil dengan kurang energi kronis, pada tahun 2022, itu jumlahnya adalah 1.077 ibu hamil. Jadi kalau kita bagi per kecamatan, itu ada, atau per desa, per desa itu ada 6-7 ibu hamil kek. Jadi 6-7 ibu hamil kek, dan mereka akan beresiko menghasilkan bayi stunting. Kalau kita hitung per dasa wisma, itu adalah 1 kasus ibu hamil kek di antara 10 dasa wisma. Bagaimana dengan balita yang tidak naik berat badannya? Pada tahun 2022, dari 33.340 balita yang ditimbang, itu ternyata ada 17.539 yang naik berat badannya. Jadi masih ada 15.000 lebih balita yang tidak naik. Ini adalah satu yang pertanda bahwa mereka beresiko stunting. Oleh karena itu, kita perlu mendapat perhatian bersama bahwa dalam satu dasa wisma itu adalah 0-1 balita stunting, 1-2 balita dengan berat badan yang tidak naik, dan ibu hamil, 1 di antara 10 dasa wisma. Nah, peran dasa wisma ini sangat penting bagaimana mengawal mulai dari yang beresiko, mulai dari remaja, TTD-nya seperti apa, kemudian calon pengantin, ibu hamil, bagaimana berupat rutin, mendapat pelayanan kesehatan rutin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran dasa wisma ini sangat penting. Mereka juga menjadi berkoordinasi dengan desa, dengan puskesma, bagaimana bisa mengatasi dan mewujudkan 0 stunting baru di Kabupaten Tenggale. Dan balita yang stunting harus tetap ditangani dengan baik, dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, dengan desa, dan lain sebagainya. Jadi, peran dasa wisma ini sangat vital. Dengan semangat bersama, 0 stunting baru, dan tertanganinya stunting baru di Kabupaten Tenggale bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.